Koso hukum berkayakinan ketiganya tidak seutuhnya sebagai pelaku, diduga ada campur tangan pihak lain. Tidak, berarti bakal ada terdakwa baru? Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Siman Juntak dalam program Hot News edisi Kamis 6 Juni 2024. Bersama saya sudah ada rekan tim konten, Fiska Juanda. Hai Ju, apa kabar? Halo. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Tapi agak celik nggak tadi matanya membaca berita terbaru dari tuntutan tiga terdakwa penggelapan bermilyar itu. Terdakwa ya, terdakwa ya, Bank BRI. BRI, Bank Rakyat Indonesia. Indonesia. Nah, penggelapan 12 miliar itu, tiga orang tersangka itu dituntut 8 tahun penjara dengan denda 10 miliar, subsidiar 6 bulan. Nah, kalau dipikir-pikir, mereka milih 10 miliar atau 6 bulan. Sepertinya sih daripada ini, I don't know, 6 bulan atau terserah. Kan bukan kita terdakwanya. Nah, hari ini Kak Cahaya, kemarin tuntutan, hari ini pembelaan. Nah, jadi dari si kuasa hukumnya. Kuasa hukum. Sebagai pelaku, diduga ada campur tangan pihak lain. Tidak, berarti bakal ada terdakwa baru, terdakwa baru? Bersan, kalau pembelaannya si tiga orang ini, bahwa ketiga orangnya ini tidak sepenuhnya sebagai pelaku. Ya, tapi berarti ada campur tangan yang lain dong, dari internal pastinya. Bagaimana secara pengadilan nanti apakah hakim akan menyuruh melintiki ulang lagi atau bagaimana? Kita nggak tahu nih. Tentunya keyakinan hakim nantinya kita lihat, bagaimana melihat kasus ini. Intinya mereka minta keringanan hukuman Daksa yang mereka merasa tidak usulnya sebagai pelaku. Pasti ada andil katanya dari yang di atas mereka. Ya, dari pihak internal pastinya. Tapi nggak tahu ya siapa di atas mereka itu siapa, apakah yang lain itu terlibat. Penyelia, pimpinan bisa jadi. Ya, bisa seharusnya saja. Tapi kan kita nggak tahu, karena masih, ini fakta persidangan ya, disebutnya persidangan. Kita nggak tahu siapa. Ya, kita masih menunggu nih bagaimana kelanjutan sidangnya. Ya, kita tunggu saja apakah nanti ada perintah dari hakim melakukan penyelidikan ulang, penyelidikan lagi, didalami lagi. Atau mungkin ada fakta-fakta baru yang terungkap. Ya, tapi biasanya kalau tim kuasa hukum sudah menyatakan ada keterlibatan pihak lain, itu biasanya didengar langsung atau pengakuan langsung dari kliennya. Iya nggak sih, fakta hukumnya? Nanti kita tunggu nih, bagaimana ini keputusan hakim, apakah nantinya didatangkan orang yang mungkin katanya terlibat juga, atau bagaimana bisa ada persidangan, atau disuruh pengusaha ulang lagi, atau bagaimana? Bisa jadi, karena ini kan masih dalam tahap pembelan ya, Jadi, sebelum ponis bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan ya, Ju. Fakta-faktanya makin terungkap ya, Kak Cahay. Makin kesini, makin kesini, makin banyak nih untuk fakta-fakta terungkap. Oke. Nah, selain itu apa berita-berita yang menarik, Ju, yang untuk terbit besok? Mungsim PPDB nih, Kak Cahay. Alisen dari Senin kemarin itu sudah mulai PPDB, tapi untuk SD itu masih afirmasi ya. Bagi yang kurang mampu. Oke. Nah, dari ini, dari teman-teman di lapangan, banyak yang terhalang beberapa syarat ya untuk afirmasi ini. Masih sistem zonasi ya? Enggak, sistem zonasi, tapi kan masih ini ada tiga jalur kan. Jalur afirmasi, zonasi, lalu ada jalur prestasi. Prestasi. Nah, yang pertama dibuka itu afirmasi, bagi yang kurang mampu. Nah, ada beberapa syarat yang agak sulit dipenuhi oleh beberapa orang tua. Nah, ini syarat-syarat ini masih, makanya nih, tapi kan masih dibuka nih, Kak Cahay, sampai tanggal 7. Jadi, kita lihat nih, karena kuartalnya sekitar 1.800-an untuk SD itu ya, SM. Nah, kita lihat nih, apakah bisa terpenuhi atau tidak. Nah, selain itu masih juga soal PPDB, dari man 1 itu tidak akan nambah rombel. Oke. Jadi, tetap akan mempertahankan rombel ideal. Nah, kan kemarin ada sempat tuh, boleh dari 32 ke 36. Jadi, ada boleh penambahan-penambahan rombel, tapi kayaknya man 1 tidak akan menambah rombel. Karena man 1 ini termasuk yang sangat favorit juga ya. Yes, salah satu sekolah favorit di Batang. Dan cukup ramai orang datang di sana. Iya. Tapi, menarik tuh, Ju, mengenai PPDB yang, kalau tidak ter, ini, diafirmasi, bisa mendaftar lagi di zonasi. Zonasi. Kita tunggu nih, kebijakan, mudah-mudahan bisa terdaftar zonasi juga kan. Meskipun zonasi, tetap ya, kalau masih sekolah negeri masih gratis. Tapi, kita berharap juga, mungkin ya, kita bisa menyampaikan imbauan dari Kadisdik nih. Bagi yang mampu, bagi yang punya duit, ya, baiknya monggo anaknya di sekolah swasta. Jadi, biar misalnya saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa sekolah negeri. Jadi, bisa meringankan depan saudara-saudara kita. Yes. Sementara itu solusi pilihan pemerintah, ya. Yes, gacau. Oke, terus itu tadi mengenai ada kabar Lion Group bekerja sama dengan Jeju Air bakal buka penerbangan tuh dari Batam Direct Flight ke Inchal. Dulu kan sempat pernah di, apa ya, informasinya. Iya. Sempat kita buka dengan rute Charter Flight. Yes. Kita buka Charter Flight, dalam sepekan itu ada berapa kali. Jadi, kalau nggak salah saya, sebulan itu ada empat atau dua kali. Wow. Empat kali penerbangan, ya. Ke Incheon. Nah, ini kita menunggu nih untuk regular flight-nya. Kalau regular flight, kita bisa ke Incheon dengan tanpa harus menunjuk, apa ya, tanpa harus singgah kemana-mana. Iya, iya, iya. Ini kita langsung dari Batam bisa direct flight ke Incheon, Korea Selatan. Tiketnya lebih murah. Iya, itu sih. Malah pengen bertanya ke Juanda, kira-kira di berita ada nggak? Harga tiketnya nanti, gitu kan. Kapan mulainya. Tapi kan masih rencana. Ini kan wacananya ini sudah dari tahun lalu. Iya, tapi kan dulu pernah ada yang ke Jeju, ya. Tapi terbatas hanya sekitar Pulau Jeju. Kita menunggu nih. Mau ke Jeju, ya. Katanya... Mau, tapi ke Incheon lebih lagi. Karena kita bisa bebas eksplorasi Korea Selatan ke seluruhan kalau penerbangannya Incheon. Aduh, kita bisa dengerin... Iya, BTS, Super Junior, Blackpink, In your area. Wow. Oke. Apalagi nih, Ju. Nah, ini Kak Cah. Ini ada dari, apa namanya, dari pengadilan lagi. Yes. Soal mantan dosen, salah satu pekerjaan negeri sasta. Ini mungkin agak miris ya kita membacanya. Iya, iya, iya. Terus sempat ada mantan ASN, mantan yang... Pegawai imigrasi, yang menyiksa anak tirinya. Nah, sekarang ini mantan dosen, perguruan negeri swasta itu menyetrika. Berarti menyiksa? Menyetrika, diserika. Oke. Keponakannya, Kak Cah. Oke. Nah, ini yang bikin kita miris itu keponakannya itu berumur 10 tahun, Kak Cah. Masih, 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 masih sangat beliambang. Masih muda banget, butuh pembimbingan. Masih akan, traumanya mendalam banget. Tapi orang tuanya di mana? Kok bisa dia yang merawat ponakannya? Iya, jadi dititip katanya. Nah, tapi kalau untuk lebih rinci, membaca batang dosen, bisa membaca di koran batang dosen. Yes. Iya, iya. Oke, ada berita kriminal lain, Ju? Ada berita kriminal, Kak Cah. Ini kalau di belakang kamera sudah bilang, oh, ada. Sudah, sudah waktu-waktu. Sudah tenggat-tengat waktu. Nah, ini polisi tangkap penipu di Jakarta. Korban diimingi nikah dan tertipu puluhan juta. Masih ada hari ini. Menikah. Menikah. Menikahlah ketika Anda sudah siap. Lahir dan batin. Nah, ini Kak Cah, kasus perceraian di 2024. Pengalian negeri Batam cukup tinggi ini kasusnya. Ada 124 kasus hingga Mei 2020. Wow, debak. Itu Mei, ya. Dan ini masih menjadi alasan utama, ya. Kita harap, maksudnya, apa ya? Kita berharap ya, ke depan kata cerai itu diambil benar-benar opsi yang benar-benar jika memang tidak ada lagi opsi lainnya. Tapi setidaknya sebelum cerai itu ada pembimbingan lah. Misalkan ke konsultasi, konsultan pernikahan. Ada tahapan tau. Iya. Ke pemuka agama masing-masing. Salah datapan masing-masing. Iya. Nah, itu aja Kak Cah, mungkin berita-berita yang akan tayang di Koran Batam Post esok hari dan berapa sudah tayang di Batam Post. Ada juga tuh berita yang menarik sih, yang keberatan soal harga tiket pelabuhan itu masih ada lanjutannya, ya. Masih ada lanjutannya. Nanti mungkin ada di Koran Batam Post dan juga ada di Batam Post. Di website-nya Batam Post. Jadi, demikian Hot News edisi Kamis 6 Juni 2024. Berita-berita lainnya juga bisa disaksikan di sosial media Batam Post. Misalkan di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga berita selengkapnya bisa di media cetak dan juga YouTube. Gedeh. Demikian Hot News hari ini. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam Redaksi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax